Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadi Makarim menyatakan mahasiswa S1 tidak lagi wajib menyusun skripsi sebagai syarat kelulusan. Sejumlah kalangan mengatakan implementasi peraturan mendikbud-ristek tersebut perlu persiapan matang. Perguruan tinggi tetap harus memiliki standar yang baik sebagai syarat kelulusan untuk menggantikan skripsi. Untuk menentukan standar kelulusan. Tapi dalam hal ini tidak hanya memberikan, tidak hanya serta-merta memberikan kebebasan saja kepada masing-masing universitas. Tapi harus ada nilai standar ya. Pengganti dari tugas akhir skripsi, desertasi, ataupun tesis ini. Yang dimana standarnya ini tentunya harus lebih baik dibandingkan sebelumnya. Standar nilai kelulusan ini ya, walaupun tidak menggunakan skripsi misalkan. Ada universitas yang tidak menggunakan atau persyaratannya sebagai skripsi, sebagai salah satu salah kelulusan. Tapi apa tugas akhirnya? Nah tugas akhir inilah yang harus benar-benar diperhatikan. Nah, jadi kebijakan ini harus benar-benar memperhatikan suatu langkah-langkah yang selektif, suatu langkah kolaboratif. Harus diperlukan suatu persiapan yang matang. Harus diperlukan suatu kerjasama yang baik ya, diantara semua pihak-pihak terkait. Yaitu pemerintah, perguruan tinggi, dosen, ataupun mahasiswa. Jangan sampai dengan aturan baru ini, SDM kita akan lebih rendah dibandingkan pada aturan sebelumnya. Jangan sampai kualitas pendidikan kita juga lebih rendah. Tapi saya harapkan kualitas pendidikan kita harus lebih baik dibandingkan sebelumnya.